Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube kandang kebunan Di kesempatan video kali ini Saya akan membahas tentang Apa bahaya Pada saat kita melakukan peralihan Bentuk dan nutrisi pakan Yang kita berikan teman-teman Yaitu terhadap Pakan bebek pedaging Pada saat periode starter dan periode finisher Tentunya Kita sebagai peternak pasti sering mengalami Apabila saat kita melakukan pergantian pakan Bebek pedaging menunjukkan sikap Atau hal Seperti tidak nafsu makan Atau bahkan mereka tidak mau Menyentuh pakan yang baru kita berikan teman-teman Tentunya itu juga akan berdampak kurang bagus Bagi performa pertumbuhan Bobat badan bebek pedaging Nah lalu apa solusinya Mari kita simak di video yang berikut ini Nah biasanya Pergantian pakan itu Kita lakukan berdasarkan umur Dari bebek pedaging itu teman-teman Kita tahu bahwa Pakan pada Bebek pedaging itu Dibedakan menjadi dua umur Yaitu pada umur starter Yaitu antara pada umur 0 hari Sampai kurang lebih umur 2 minggu Yang kita biasa sebut dengan pakan starter Dengan protein kasar sebesar 20% Dan energi metabolisme sebesar 2700 kilokalori Lalu yang kedua Setelah pakan starter Akan dilanjutkan dengan pakan jenis finisher Atau biasa kita sebut dengan Pakan campuran teman-teman Apabila kita melakukan Pembuatan pakan campuran Atau pakan seismic Nah itu biasanya Mempunyai protein kasar Sebesar 17% Dan energi metabolisme sebesar 3000 kilokalori Nah tentunya Dari peralihan antara pakan starter Ke pakan finisher Itu ada dua peralihan teman-teman Yang pertama Dari peralihan bentuk pakan Dan yang kedua adalah Peralihan nutrisi pakan Kalian juga pasti pernah mengalami Yang namanya Penggantian pakan secara tiba-tiba Terhadap bebek bedaging Nah lalu bebeknya itu Pasti tidak kerapsumakan Bener atau tidak Coba silahkan cek di kandang kalian masing-masing Nah penggantian pakan yang secara tiba-tiba Itu dapat menyebabkan penurunan Fit intake atau konsumsi pakan Sehingga performa akan terganggu Atau terlambatnya pertumbuhan bebek bedaging Teman-teman Nah biasanya penggantian pakan ini Karena bentuk pakan dari starter Yang semula bentuk pakan starter itu butiran Dan kita sebagai peternak bebek bedaging Mengganti pakan menjadi pakan finisher Teman-teman Yaitu dengan bentuk tepung Atau bentuknya itu mesh Nah biasanya butiran ke mesh atau ke tepung Itu pasti nantinya Bebek juga akan merasakan kaget teman-teman Nah agar bebek bedaging Tidak merasakan kaget Ataupun stress teman-teman Yang menghadapkan konsumsi pakan menurun Tentunya bebek itu juga perlu Yang namanya adaptasi penggantian pakan Terhadap bentuk dan nutrisi Nah ada pun tips masa peralian pakan Yaitu Yang pertama kita bisa memberikan 75% pakan starter 25% pakan finisher Dan yang kedua 50% pakan starter Dan 50% pakan finisher Dan yang ketiga 25% pakan starter Dan 75% pakan finisher Lalu yang keempat Kita bisa langsung Full 100% pakan finisher teman-teman Mungkin Kalau kita menggunakan tips seperti ini Bebek bedaging juga tidak merasakan Yang namanya stress dari penggantian pakan Nah lalu Pencampuran pakan Antara kedua pakan tersebut Dari pakan starter Ke pakan finisher itu Kita bisa menyandingkan Tempat pakan mereka teman-teman Antara pakan starter Dengan pakan finisher Nantinya Yang bertujuan Agar bebek bedaging Dapat mengenali pakan yang baru kita rubah Yaitu ke pakan finisher Nah Setelah itu Kita bisa juga Menambahkan yang namanya Vitamin Dikarenakan Biasanya Saat peralihan pakan Bebek bedaging itu Akan mengalami stress Maka dari itu Kita perlu memberikan vitamin Untuk penunjang Naksu makan mereka Nah Yang terakhir Sesuaikan juga Dari bentuk pakan Teman-teman Biasanya Saat pada Periode starter Bentuk atau Postur tubuh bebek itu Masih kecil Tentunya Saat Umur mereka bertambah Otomatis nantinya juga Memerlukan bentuk Tempat pakan Yang lebih Luas lagi Jadi Untuk biar nantinya Mereka makan merata Tentunya kita juga Menyesuaikan bentuk pakan Mereka Yang biasanya tempat Lengsernya kecil Teman-teman Kita bisa ubah Ke tempat makan Yang lebih besar Seperti itu Nah mungkin itu saja Tips dari saya Untuk Mengatasi Bebek stres Karena peralian Bentuk pakan Ataupun Nutrisi pakan Yang kita berikan Teman-teman Apabila Menurut kalian Video ini bermanfaat Silahkan kalian like Comment Dan subscribe Channel ini Agar semakin berkembang Apabila masih ada Pertanyaan Silahkan kalian tulis Di dalam kolom komentar Saya akhiri Sekian dari video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh